SIGNIFIKAN Usai putusan MK soal syarat pencalonan, jumlah peserta yang bertarung dalam kontestasi pesta demokrasi daerah melonjak Di Sulawesi Selatan misalnya, total bakal pasangan calon kepala daerah yang resmi mendaftar di 24 kabupaten kota mencapai 136 orang Satu daerah bahkan bisa punya hingga 4 pasang bakal calon kepala daerah Melonjaknya pendaftar tak lepas dari perubahan persyaratan pencalonan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi Banyak partai politik yang sebelumnya hanya menjadi penonton, kini bisa mengusung calon sendiri Ini tentu membuat eskalasi politik berubah signifikan Putusan dari MK ini itu mengubah konstelasi politik, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan dan beberapa kabupaten kota lainnya Nah, misalnya Sulawesi Selatan tadinya wacana muncul kotak kosong, melawan kotak kosong Didominasi oleh satu kandidat yang menguasai, ada istilah memborong partai, istilah itu sekarang sudah tidak relevan lagi Maka sejumlah partai itu berhasil mendudukkan calon yang kemudian mendaftar di KPU dan disahkan oleh KPU menjadi sebagai kandidat Daerah yang punya 4 pasang calon masing-masing Makassar, Parepare, Lubu Utara, Jendeponto, dan Sinjai 7 daerah punya 3 pasang calon, 10 daerah lainnya 2 pasang calon, dan hanya Kabupaten Maros yang punya calon tunggal Gufran Lamataha, Dilarusta, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan